Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah amma ba'du Teman-teman yang dicintai Serta dirahmati Allah SWT Pada pagi hari ini Kakak Ingin memberikan materi Akidah Ahlak Untuk kelas 6 Tepatnya Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita mulai dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Semoga dengan dibacakannya ayat basmalah Memberikan kita Kemudahan serta Memberikan kebaikan Kepada kita juga dalam memahami Pembelajaran kita pada Pagi hari ini Teman-teman yang dirahmati Allah Kurang lebih gambaran akidah ahlak Yang akan kalian pelajari bukunya seperti ini Ya mungkin beberapa kalian Sudah menerima buku ini Oke Kepembahasan selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi Ada pun untuk daftar isi Besar kemungkinan Untuk pelajaran satu Kita akan mempelajari seputar kalimat taibah Mungkin teman-teman sudah tidak asing Dengan kalimat taibah Ya seringkali sudah kita pelajari Yaitu di kelas 4 Kelas 5 Seputar kalimat taibah Namun disini kalimat taibah yang akan kita bahas Seputar kalimat astagfirullahalazim Ya Perlu diingatkan kembali Bahwasannya kalimat taibah Adalah kalimat yang baik Atau kalimat yang patutnya Di ucapkan oleh seorang muslim Ya tentu kita sebagai seorang muslim Perlu menyadari Dan perlu dibiasakan Agar bibir kita Terbiasa Lidah kita Serta ucapan kita Terbiasa dalam kalimat-kalimat yang baik Apa sih tujuan adanya kalimat-kalimat yang baik ini Apa tujuan adanya kalimat taibah Tujuan utama Yaitu untuk mengganti Bahasa-bahasa yang kurang baik Sebelumnya Diganti dengan kalimat-kalimat Yang Mengandung kebaikan di dalamnya Bahkan Terdapat pahala Ya seperti halnya Seringkali kita Mengatakan Bahasa-bahasa yang kurang bagus Ya bisa kita ganti Dengan salah satu dengan kalimat taibah Yaitu kalimat istighfar Astagfirullahalazim Ada pun kalimat Taibah istighfar Yaitu Astagfirullahalazim Yang bermakna Aku memohon Ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha agung Tentu Kita sebagai manusia Seringkali melakukan perbuatan Yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maupun Kita seringkali melakukan dosa Baik Dosa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Dengan meninggalkan perintahnya Kemudian dosa terhadap sesama manusia Entah mencelah Membicarakan Mengododomba dan lain sebagainya Tentu Seringkali kita berbuat dosa Ataupun kesalahan Oleh karenanya Dengan adanya kalimat Istighfar ini Bisa kita jadikan Pedoman Untuk menghapus dosa-dosa kita Kesalahan kita Maupun kekeliruan kita Yang kita lakukan Baik sesama manusia Maupun kepada yang Sang pencipta Oleh karenanya Tentu Kesalahan Maupun keburukan yang kita lakukan Pasti akan di Apa Dihapus Ya dosa-dosanya Apabila kita seringkali Mengucapkan kalimat istighfar Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki Beberapa nama Asma'ul husna Ya yang Nama-nama yang baik Salah satunya Yaitu Al-Ghafar Yang maha pengampun Tentu kita meminta Kepada yang memberikan Ampunan Terhadap Perbuatan dosa Yang kita perbuat selama ini Hal ini juga Ditekankan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam firmannya Yaitu A'udhu billahi minash shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fakultu Staghfiru Rabbakum Innahu Kana Ghaffara Yang artinya Maka Aku katakan kepada mereka Mohonlah ampunan Atau istighfar Kepada Rabbmu Atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sembunya Dia Adalah Maha pengampun Di dalam surah Nuh ayat 10 Sadakallah Teman-teman perlu diperhatikan Kalimat istighfar Seringkali kita gunakan Untuk bertaubat Atas segala kesalahan Kekhilapan Yang kita perbuat Kemudian Yang perlu digarisbawahi Ada pun yang perlu Digarisbawahi Seringkali ketika Seseorang bertaubat Mereka Melakukan perbuatan Salah lagi Sejatinya Sebenar-benarnya Taubat itu Ketika kita melakukan Kesalahan Maupun dosa Kita hindari Untuk mengulangi Perbuatan tersebut Ya Jadi Jangan sampai Kita mengulangi Kesalahan Yang sama Ya Ketika kita sudah Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Walaupun hakikatnya Setiap manusia itu Seringkali Melakukan kesalahan Seringkali Luput Dari Kata salah Oleh karenanya Tetap kita Berkomitmen Di dalam diri kita Kita harus yakin Kemudian Tentu kita Mesti berusaha Dan berupaya Untuk menghindari Perbuatan salah Walaupun Seringkali kita Masih melakukannya Ya teman-teman Yang jahil mati Allah Subhanahu wa ta'ala Kurang lebih Untuk sesi kita Pada pagi hari ini Untuk pertemuan pertama kita Membahas seputar Kalimat istighfar Cukup sampai sini Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Waridu wal inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh